Udah benar Pak? Udah benar Pak? Ya? Soal pemerintah saya aturannya. Udah jelaskan aturannya? Ya? Ya silahkan. Eh oh, kok ngomong kasar? Sampai jumpa. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar berita-berita di tanah air. Dan kini soal mudik dan penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Memang selama masa larangan mudik lebaran 2021, kepolisian melakukan penyekatan untuk menghindari warga yang mudik di setiap perlintasan antar daerah. Dan ternyata banyak warga yang mungkin frustasi dan akhirnya marah-marah kepada petugas. Hal ini pun menarik Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara handal untuk mengomentari dan meminta aparat menindak tegas. Orang-orang yang marah-marahnya keterlaluan. Nah, bagaimanakah ceritanya? Siapa sajakah warga-warga yang marah dan tertangkap kamera itu? Serta bagaimana Hotman Paris menyingkapi masalah ini dan meminta aparat untuk menindak tegasnya? Yuk simak video ini, kita kupas tipis-tipis di Fakta Bang Pin. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Serta jangan lupa, ada doa dalam setiap. Lentikan jarimu. Kita tahu, selama mudik lebaran ini, penyekatan dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini merupakan dilema tertentu, karena selain warga yang mungkin sudah frustasi, aparat juga harus melaksanakan tugasnya. Namun akhirnya, aparat harus berbenturan dengan warga yang marah-marah kepadanya. Sementara, aparat terus menjaga kewibawaannya dan kesabarannya untuk tetap humanis menghadapi warga. Seperti seorang wanita yang ngamuk kepada para petugas ini karena tidak terima terkena penyekatan saat menuju wisata pantai Anyer di jalan lingkar selatan kecamatan Ciwandan, kota Cilegon, pada minggu 16 Mei lalu. Wanita berambut pirang itu marah kepada petugas karena dirinya diminta untuk putar balik ke daerah asal. Wanita ini mengaku hendak melayat, namun polisi beranggapan karena pakaiannya yang seperti itu, maka polisi mengatakan bahwa sebenarnya apakah benar tujuannya untuk melayat, tetapi kok pakaiannya seperti itu. Saat dilakukan pemeriksaan penumpang, wanita yang duduk di samping sopir itu memarahi petugas karena tidak terima kendaraannya diputar balikkan. Selain itu, wanita itu juga tidak terima diteker oleh petugas karena tidak mengenakan masker. Sementara sebuah video viral yang lain beredar, pengendara mobil mengamuk saat diminta putar balik oleh petugas penyekatan mudik. Video itu diunggah oleh akun Twitter at Kidung Senja pada Sabtu 15 Mei lalu. Peristiwa itu dilaporkan terjadi di perbatasan Bogor-Sukabimu. Dalam video itu tampak pengendara yang menumpangi mobil plat B berwarna putih tidak senang saat petugas penyekatan mudik menghentikannya. Seorang penumpang yang duduk di kursi depan dengan mata melotot mencoba memukul kamera milik petugas yang sedang merekamnya. Petugas yang merekam kejadian itu mengatakan bahwa perintah putar balik sudah sesuai aturan pemerintah. Seorang penumpang wanita yang duduk di kursi belakang turut marah sambil mengaku-ngaku dirinya adalah anggota kepolisian. Petugas yang merekam itu kemudian mencoba dipisahkan oleh petugas yang lainnya agar tidak terjadi keributan. Karena video ini viral akhirnya, dua orang ini banyak didatangi oleh para wartawan yang meminta keterangan. Nampak di beberapa akun gosip, dia didatangi ke rumahnya dan nampak wanita yang marah-marah tadi keluar dengan mengenakan mukena. Dan akhirnya, seperti yang diposting oleh Lambe Turah, wanita yang sempat memaki-maki dengan kata-kata tidak pantas itu meminta maaf di hadapan petugas polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Dan Bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea juga mengomentari masalah ini. Dia mengunggah di akun Instagramnya nomor plat mobil yang pengemudinya marah-marah dengan mengatakan kata-kata kotor ke petugas. Dalam captionnya, Hotman Paris Hutapea mengatakan, Bapak Kapolri dan Kapolda Jawa Barat mohon perintahkan agar proses hukum ditempuh terhadap penumpang mobil ini yang melawan petugas larangan mudik dengan kata-kata yang amat... Agar dijemput dan ditunjukkan ke publik orangnya. Hotman tidak tega memposting video lengkapnya kepada petugas yang jadi korban agar hubungi Hotman. Ayo laporkan mereka dan ayo kita tegakkan hukum. Larangan mudik itu untuk selamatkan bangsa ini. Tapi kenapa? Ibu itu mengucapkan kata-kata itu ke petugas. PEMBICARA 1 Karena ada keluarga yang meninggal, orang tuanya yang meninggal, jadi mereka mau melayat. Cuma dengan pakaian yang menurut kita tidak pantas seorang mau melayat dengan penampilan seperti itu. Apalagi itu orang tua ya. Dia juga tadi menyumpai anggota-anggota yang lain kan. Kalau anggota yang lain ya, kalau kita sih melihat dari penampilan, melihat dari etikat baiknya dia juga. Jika memang dia membutuhkan jalur, pasti kita kasih juga. Kadang-kadang kita melihat tepuk si orangnya, kita melihat permintaan mereka mau kemana, kemana. Kalau memang jelas, kita pasti kasih. Kita juga tidak mati rasa dengan peraturan untuk mereka tidak boleh lewat. Ada juga yang bisa kita lewatin. Kayak pekerja, amkot, atau mobil-mobil besar lainnya kan bisa kita kasih lewat. Karena mereka mencari nafkah. Tapi kalau dengan dia alasan yang tepat, pakaian yang baik, dengan efektif yang baik juga ke kita, pasti kita kasih. Coba kan feedbacknya juga tidak baik ke kita. Jadi ya, putar arah saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.